Hai semua, jumpa lagi dengan Dilfami Kali ini aku mau share ide cemilan dan ide jualan lagi Oke pertama-tama disini langsung saja kita siapkan 2 bungkus mie kering isi 2 Kemudian disini kita langsung taruh di dalam mangkuk yang agak besar ya Nah disini langsung saja aku beri dengan air panas secukupnya Jadi disini untuk mie-nya itu akan kita rendam menggunakan air panas Sampai mie-nya itu jadi agak lunak ya Nah disini kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu Dan setelah mie-nya itu lunak Selanjutnya untuk air mie-nya ini bisa langsung kita buang terlebih dahulu ya Kemudian setelah dibuang Selanjutnya disini langsung saja aku akan menambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian disini aku beri dengan 1 sendok teh karam Setengah sendok teh lada bubuk 2 siung bawang putih yang sudah dikeprek dan dipotong kecil-kecil Kemudian disini aku beri juga dengan sosis yang sudah dipotong dadu seperti ini Nah selanjutnya disini aku juga beri dengan potongan daun bawang Dan terakhir disini aku beri dengan 1 butir telur Nah setelah kita masukkan bahan yang tadi Ini langsung saja kita aduk sampai tercampur merata ya Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata Kemudian kalau sudah selanjutnya disini kita beri dengan 100 gram tepung terigu Untuk tepung terigunya disini kita masukkan semuanya Dan setelah itu ini bisa langsung kita ulen menggunakan tangan seperti ini Nah langsung saja ini kita ulen sampai tercampur merata Kemudian setelah tercampur selanjutnya disini kita siapkan wadah dan juga stick es krim ya Dan disini aku juga siapkan sedikit minyak Nah fungsi minyak disini kita oles dulu ke tangan Supaya nanti saat membentuk adonan sempol minyak itu tidak lengket ya Nah seperti ini kita ambil adonan secukupnya Kemudian ini kita lilitkan di stick es krim seperti ini Ini kita kepal-kepal kemudian kita bentuk agak pipis Supaya terlihat agak lebar seperti ini ya teman-teman Nah jadi disini kita bentuk adonannya itu menyerupai paha ayam seperti ini ya teman-teman Oke langsung saja disini kita bentuk semua adonannya sampai selesai terlebih dahulu Dan setelah selesai ini dia hasilnya Selanjutnya disini kita siapkan penggorengan ya teman-teman Nah disini langsung saja kita tuang minyak agak banyak ke dalam wajan Kemudian langsung saja kita panaskan dan kita masukkan sempol minyak ke dalam minyak yang sudah panas Seperti ini Nah selanjutnya langsung saja ini kita goreng sempol minyak itu sampai benar-benar matang Kemudian saat prosesnya itu jangan lupa sembari dibolak-balik ya Supaya matang merata Nah ini menurutku sudah cukup matang Selanjutnya ini akan aku angkat kemudian langsung aku tiriskan ya Nah kalau sudah selanjutnya kita goreng lagi Sempolnya sampai selesai Tara ini dia hasil sempol mie yang sudah kita buat tadi Hasilnya itu jadi seperti ini ya Nah kalau mau buat ide jualan disini kalian bisa langsung kemas ke dalam mika 7C seperti ini Nah disini supaya lebih menarik Aku beri dengan mayones dan juga saus sambal seperti ini ya Nah setelah kita beri saus dan mayones Ini bisa langsung kita tutup dan kita beri stiker supaya lebih cantik Nah seperti ini dia hasilnya Dan untuk rasanya ini tuh enak banget Ini cocok banget dijadikan cemilan dan ide jualan Karena rasanya itu enak Cara buatnya simple dan tentunya anti gagal ya Kalian bisa langsung coba di rumah Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton